musik bagus banget tuh orang udah pulang yaudahlah orang udah sampai rumah letup anak pintu dibuka gak letup lagi eh ma'am 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 iya nih ma'am oh iya ma'am kamar ini masalah? gak masalah oh kan bibi kemarin pulang kampung jadinya gak ada masalah oh gitu yaudah deh tapi Clara masuk kamar dulu ya ma'am eh Clara tunggu tunggu biar mama aja telepon deh kamu ke kamar dulu aja nanti baju biar mama aja oh oke ma'am Clara iya ma'am cepetan sini nih udah nyampe makanannya sekalian panggil si Kevin yang suruh kesini makan oke ma'am cepetan ya ditunggu disini ya Kak Kevin disuruh mama makan iya iya aduh aduh disini ada gak ya orang yang kira-kira lagi nyari pekerjaan butuh banget lagi butuh bantu di rumah eh ada orang tuh siapa tau dia lagi nyari pekerjaan aku tanya aja deh ibu iya saya mau nanya disini kira-kira ada gak yang lagi butuh pekerjaan atau ibu gitu ya butuh pekerjaan kebetulan saya juga lagi nyari pekerjaan bu oh yaudah gimana kalo ibu aja kerja sama saya di rumah saya jadi bantu mau gak bu kira-kira oh boleh bu emang kalo boleh tau rumah ibu dimana ya bu oh rumah saya di kampung sebelah bu yaudah gimana kalo misalnya saya ke rumah ibu dulu biar saya tau rumah ibu dimana biar ntar kalo misalnya ada apa-apa gampang ibu kita izin kesayanya oh yaudah kita ke rumah saya aja bu eh tapi ibu rumah ibu bisa dimasukin mobil kira-kira ya gak bisa bu gang rumah saya kecil gak bisa dimasukin mobil yaudah bu saya ngambil tasnya dulu di tono saya makinnya di depan ntar ibu tunggu si dulu ntar saya balikin kesini enggak kita langsung ke kampung ibu oh yaudah yaudah tunggu si dia bu iya yang ini bu yang ini bu oh yaudah ibu untuk duduk gimana sih gimana sih iya saya buat kalian dulu ya bu gak usah bu gue cuma sebutan doang disini gak apa oh yaudah ibu disini tinggal masalah bu saya itu tinggal berdua sama anak saya berdua doang iya hmm udah kira-kira ibu bisa mulainya kapan kerja di rumah saya besok juga bisa bu besok berarti besok pagi-pagi ya bu besoknya anak saya berangkat sekolah itu pagi biasanya dia beres-beres suka emang biasanya dibantu sengah kembali sebelumnya iya yaudah bisa bu bisa kalau apa jam berapa bu kira-kira jam setengah enam lah ibu anggil dari rumah saya yaudah saya pulangnya sore gitu tiap hari aja bu kalau mau bulak-balik atau sekedar di rumah saya juga gak apa-apa iya bisa iya bu iya bu makasih itu aja deh bu iya dah selamat pagi ada yang apa-ngapain iya terima kasih ya bu Assalamualaikum siapa sih tuh pagi-pagi berisik banget permisi ya Assalamualaikum maaf ya bu gak nerima sumbangan maaf deh saya lagi gak nyari sumbangan saya mau ketemu ibu adek nah ngapain ibu saya emang ada temen kayak gini tapi saya ada apaan ya ribut-ribut ini nih ma ada pengamis pagi-pagi ini kamu gak boleh kayak gitu ini tuh temen mama tau udah kamu masuk lu sana belajar besok kan sekolah yaudah kita masuk yaudah bu masuk dulu maaf ya tadi ya maaf kamu tuh ya bukannya buru-buru makanya tuh yang penting sekolah itu siapin makan di meja bi lo makan ada mba baru ya pagi anak-anak pagi pagi ya hari ini gua akan membahas tentang ujian yang akan kalian menghadapi kenapa bu hujan hidup bukan pak masa ujian hidup ada-ada aja sih pak bukan itu bukan hujan hidup jadi sekolah kita akan menyenanggarakan ujian gila dari tahun sebelumnya yaitu sekarang hujan hidupnya berbasis komputer jadi bukan tertulis lagi yang gunakan komputer sekarang seperti itu jadi kalian harus menyiapkan kisip dan lapangan supaya bisa menjalankan ujian itu sebagai sebetulnya rupanya wah canggih ya untuk sekolah kita iya makanya kalian harus siap-siap ya semuanya ya ya bu ya bu setelah ya pelajaran udara kali ini hari ini cukup sekian saja ya ibu akan keluar terima kasih kalau ada yang ditanyakan sesuatu dibuat kan tanyakan di jam di luar jam pelajaran gimana bapak iya 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 kok kok jadi galak sih Assalamualaikum selamat menikmati itu kayak aku kenal deh nih itu masih Andre tuh wuh sama cewek dia ceweknya kayak aku kenal deh udah tabrak aja bos itu gak jauh deh terus terus aku 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 chungin kembang lagi jangan jauh belakang lagi luah tau bodoh dapur kumpah lagi Tapi ya ini, kakak ikut lagi ya. Kok pesan itu gak enak. Sudah di sini, sudah di sini. Sudah pulang. Gak apa-apa, Kak. Aduh, Kak, ini kemana, ya? Sudah, kamu ingin lagi, ya. Sudah, kamu ingin lagi, ya. Sudah usah, kamu ingin lagi. Sudah, ya, deh. Assalamualaikum. 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 Ini, Kakak kenapa, Kak? Tadi kita dapat mobil, Bu. Siapa yang ngelempet? Gak tahu. Jauh, kita harus taro-taro juga, Kak. Ya, gak usah, Bu. Kan ini, kamu punya uang. Oh, iya. Sudah, ini kamu mau membatin. Sudah. Kamu buat gak, Kak? Sudah, cerit aja dulu. Buang deh makan, ya. Aduh, aduh, lagi bojo dulu. Aduh, si kakak kecelakaan lagi. Siapa yang nabrak? Ya Allah. Mana buku dokter gak punya duit. Apa minjem aja ya sama majikan? Sama tadi, gak? Boleh. Masih, rumahnya deh. Assalamualaikum, Bu. Permisi. Bu. Mbak, kenapa kesini? Ya, mau saya ada perlu. Ya, udah, langsung dulu. Ya, makasih, Bu. Bukannya ada yang gak katanya izin ya. Ya, anak-anaknya keselakaan keselamatan mobil kemarin. Ya, Bu. Yang saya keselakaan diselamatan mobil. Setelah sekarang saya lagi butuh duit, Bu. Emang, anak-anak, Bu parah banget ya. Ya, Bu sampai dioperasi. Itu katanya, Kok bisa? Bukannya kata kemarin cuma lecet doang. Katanya sih parah, Bu. Dari belakang selalu ditabraknya, Bu. Atau mungkin kemarin, Bu sempet gak membatin diri. Jadi, infeksi gitu atau gimana, Bu? Mungkin kayak, Bu. Bu, gini-gini ya, Bu. Bu, gini-gini ya, Bu. Iya, maaf ya, Bu. Sebenarnya, Saya juga lagi banyak keperluan. Kemarin anak saya juga lalu ngelecetin mobil. Dia kayaknya abis nabrak orang itu atau gimana, atau nabrak barang, saya juga gak tau. Dan saya harus memperbaik itu. Itu ya, Bu. Jadi, Bu, kasih. Maaf ya, Bu. Ya, saya jadi gak enak. Maaf, Bu. Masih ya, Bu. Ya, langsung, Bu. Masih ya, 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 Bu. Assalamualaikum. Iya, Pak, kenapa? Oh, iya, itu dari Bang Beria. Oh, iya. Iya, dengan saya sendiri. Tuh, utang, Pak. lo tau apaan? kartu kredit saya pak emang saya pernah utang sebanyak gitu ya? saya gak pernah belanja banyak barang oh pak loh utang suami saya juga ada bukan ya kan suami saya udah pergi ke luar negeri loh gak bisa gitu dong pak berarti kan kalo misal utang atas sama dia berarti buat dia gak bisa kesayar 1 miliar pak banyak banget gimana saya bayarnya pak kalo misal saya gak bayar bakalan disita rumah saya gak bisa gitu dong pak besok besok harus disita rumahnya kasih jangkau panjang waktu lagi dong pak yaudah pak yaudah nanti saya bayar yaudah 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 gimana saya bayarnya terus segera yaudah 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 Jadi, kalau kalian lihat sebelum perbentuan negeri kabur, itu menjalinkan banyak-banyak hidang ketenganya lagi. Terus gimana? Itu sudah enggak tahu. Terus, ternyata kartu kris nomor itu ada yang masih... Ah, siapa, Pak? Enggak tahu begitu. Jadi itu, tadi pihak banget, Pak. Jadi, maksudnya, ketengan itu sudah over limit 50 juta. Terus gimana? Loh, ini kalian belanja dari mana uangnya? Kalau aku sih belanja di barang KTV. Aku mau kakaknya belanja. Saya ingin ajak belanja. Kakek, Tim. Kakak kredit? Iya. Gimana? Datuk. Itu kan kakak kredit lama, kamu yang ambil. Jadi, kamu yang makin ya, dong. Ini berapa semuanya segini? Ini 5 juta. Ini 5 juta. Kamu tahu gak sih 10 juta uang? Burus banget sih, kalian. 5 juta itu 10 juta. Kamu bayarnya gimana? Pake apa? Benar-benar, kalian itu burus banget, Kak. Gak tahu lagi. Besok siapin. Bangun di dalam rumah. Sampai baju. Aku dulu sih. Masih kan aku ngasih luin lagi. Luin diberangkan banget sih. Tuh. Ini bekas apa, ya? Surat penginaran tanah suami yang aku. Si Jepang kan dia punya surat penginaran tanah. Ini yang kunjungi rajin buat bebas ikan, Pak. Sampai jumpa. Sudah selesai ya, Rintan Waktunya. Karena kemarin sudah ditelepon oleh pihak pun juga. Saya gak tahu masanya, saya gak tahu tinggal dimana lagi. Ya, Ibu telat karena orangnya sudah datang ya. Sudah datang dia. Sudah datang ya, Ibu-Ibu. Pengen membeli rumah Ibu. Rumah kalian akan disita, adek-adek. Sudah datang ya? Sekarang? Sudah sekarang, ibu. Iya, karena yang pengen beli rumahnya juga sudah datang. Sudah datang ya, ibu. Jangan suka rungu, please. Ya, hutang Ibu kalian juga sudah jatuh tempo, Adik. Ini beneran, udah ada yang beli rumah ini? Sudah, sudah dalam perjalanan survei. Sudah, tarik aja, bos. Iya, mana cover Ibu sekarang? Saya belum siap siap, mbak. Ih, gak mau. Besokannya gimana? Sekarang enggak, udah-udah selesai. Ayo, ada juga. Sorry, mbak. Ayo, ada juga. Sorry, mbak. Gak mau, bu. Kamu, kamu. Kamu gak sama lawan, be. Kamu ini ya. Ih, besok aja, besok. Besok. Buk, besok, besok. Apanya besok. Ini saya, Bu, berse-bse motor sama, besoknya gimana? Mobil Ibu sama motor-motor Ibu saya sitap. Semuanya? Iya, semuanya. Jangan, bu. Jangan, bu. Jangan, bu. Ini lo memajikan Ibu. Ini kenal. Iya. Bu, besok aja, Bu. Tidak, mbak. Tolong, mbak. Tauan-tauan, Pak. Ibu-ibu yang pengen. Ibu yang pengen survei rumah ini, kan. Ini orangnya masih ada. Tadi, ya, saya usir dulu. Iya, yang mau di rumah saya. Iya. Iya. Jadi, lo memajikan saya yang mau saya survei. Iya, Bu. Tentu lo. Lalu, lo pasang aja, lo memajikan saya. Bapak-bapak. Bapak-bapak mau, bisa di rumah saya. Tapi, kita tidak mau, tapi udah namun yang makin baru gue sih. Ketiknya udah gak banyak semuanya, Bu. Sedihnya gak lunas, Bu. Saya mau maaf, ya, mbak. Yang burung saya, kan. Tauan-tauan dari mana? Iya, Bu. Boleh, ya, Ibu tinggal di sini aja. Coba ngapain, mbak. Gak apa, Bu. Ini kalau kita ngerasain, gue gimana? Udah, gak apa-apa. Silahkan makasih, ya, mbak. Iya, oke, Bu. Apa yang terjadi, gue jangan tahu aku. Udah, gak apa-apa. Gue juga udah ngapain dulu, kok. Aku juga minta maaf, ya, Nadia. Boleh, legal, reporting. Boleh, Boleh, Boleh! Boleh, Terima kasih telah menonton!